Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Homsuwasdiastu salam sejahtera bagi kita semua Pemirsa kembali lagi bersama saya Arista Putri di edisi Baca Koran Bagi pemirsa informasi terkini dilansir dari Radalampung.bacakoran.co dengan headline Penerimaan awal dana kampanye 1 calon DPD RI capai 1 miliar Dari Bandar Lampung melaporkan KPU Provinsi Lampung merilis laporan awal dana kampanye Milik 17 calon anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Daerah Pemilihan Lampung Dari 17 calon anggota DPD ini Terbanyak jumlahnya milik Farah Nurija Ameliyah yang mencapai miliaran Itu sebagaimana tertuang pada pengumuman nomor 27-PL.01.7-PU-18-2024 Tentang hasil penerimaan laporan awal dana kampanye Peserta pemilu calon anggota DPR RI DAPI Lampung tahun 2024 Di dalamnya disebutkan paling banyak menerima sumbangan dalam LADK Adalah Farah Nurija Ameliyah Tercatat pada saldo awalnya tertera Rp2.500.000 Kemudian penerimaan Rp1.200.000.000 Dan pengeluaran tercatat Rp990.056.174 Komisioner KPU Provinsi Lampung Divisi Teknis dan Penyelenggaraan Ismanto menjelaskan Calon memang diperbolehkan menerima sumbangan dari pihak tertentu Melalui rekening dana kampanye yang didaftarkan ke KPU Hanya penyumbang itu mesti pribadi dan lembaga di luar instansi pemerintahan Kalau instansi pemerintahan dilarang Ujar Ismanto saat dikonfirmasi Radar Lampung Senin 15 Januari Merujuk peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 Tentang dana kampanye pemilu 2024 Pasal 57 ayat 1 disebutkan dana kampanye DPR RI Dari persoarangan paling banyak Rp750.000.000 Lalu di ayat 2 dijelaskan paling banyak dari kelompok Atau lembaga Rp1,5 miliar Sementara kata Ismanto yang dipublikasikan KPU ini baru LADK Nantinya peserta pemilu baik calon DPRD, DPD RI maupun parpol Juga diwajibkan melaporkan melalui laporan pemberi sumbangan dana kampanye Juga laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye Nanti dilaporkan melalui aplikasi si KDK itu di upload semua kata dia Hasil laporan tersebut Lanjutnya akan dilakukan audit oleh kantor angkutan publik Yang tergabung dalam ikatan angkutan Indonesia Jadi setelah di upload si KDK Nanti di audit oleh KAP yang ditunjuk dan syaratnya sudah tergabung dengan IAI Setelah di audit kemudian diserahkan ke KPU Itu untuk setiap parpol caleg provinsi dan DPD kalau di provinsi Baru kemudian kita publis dari mana saja penerimaannya dan pengeluarannya untuk apa saja kata dia Baik pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya Yang dilansi dari lampunewspaper.disway.id Dengan headline Caleg Tabrak Aturan Jadi Sorotan Dari Raja Basa melaporkan Menjelang pemilu 14 Februari 2024 mendatang Sejuruh elemen banyak menemukan pelanggaran administratif oleh peserta pemilihan legislatif Salah satunya Saka Adiasta Wadah keadiastaan Pemilu ini mengungkapkan banyak dari aparatur desa yang maju mencaleg Dan lolos sampai DCT bahkan kini sudah tercetak wajahnya di surat suara Ketua Saka Adiasta Lamsal M. Yusuf Kurniawan memberikan tanggapan Menyuruh soal dugaan adanya aparatur desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif Kabupaten Lampung Selatan Sesuai dengan regulasi yang berlaku Pasal 280, 282, dan 490 Undang-Undang No. 7 Garing 2017 tentang pemilu Bahwa kepala desa dan perangkat desa dilarang terlibat politik praktis Ujar Wisu Kurniawan, Senin 15 Januari Kemudian, dalam Pasal 282 memuat aturan tentang larangan pejabat negara Pejabat struktural, dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri Serta kepala desa membuat keputusan Dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye Dalam hal ini, ada dugaan terkait perangkat desa yang mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif di Lampung Selatan Tetapi belum diberhentikan dari jabatan strukturalnya, kata dia Contoh seperti yang terjadi Dapil 7 Calek berinisial D yang sedang menjabat sebagai kaur keuangan serta LP dari Dapil 3 Sebagai operator desa Keduanya bertempat di salah satu desa di Kecamatan Raja Basah Dan berasal dari partai yang sama, Partai Perindo Dan tidak menutup kemungkinan ini terjadi di desa lain dan terjadi di partai lainnya, terangnya Dengan adanya dugaan tersebut M. Yusuf Kurniawan, selaku Ketua Saka Adiasta meminta KPU dan Bawasul Lampung Selatan Agar lebih selektif dalam menetapkan calon legislatif di Lampung Selatan Serta memberikan sikap tegas Dengan menyelidiki kembali terkait dengan adanya dugaan penyelenggaraan Administrasi dan memberikan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku Ketika dugaan itu benar adanya Yusuf Kurniawan juga mengajak untuk seluruh lapisan masyarakat Agar dapat bersama-sama dalam melakukan pengawasan partisipatif Guna menjaga meruah daripada demokrasi kita Ia juga berpesan agar para komisioner KPU Menjunjung tinggi netralitas dalam mengembang tugas dan kewajibannya Sebagai penyelenggara pemilu di Kabupaten Lampung Selatan Demi terwujudnya pemilu damai dan bermartabat Dalam prosesnya, pemilu wajib dijalankan dengan luber jordil Lonsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil Sesuai dengan undang-undang nomor 7 tahun 2017 Demi tercapainya tujuan tersebut Maka diperlukan instrumen-instrumen Guna memaksimalkan prosesi pemilu yang luber jordil bongkasnya Bepemisah informasi terakhir yang dilansi dari Radalpalemang.bacakoran.co Dengan headline 2024, Sumsel terima alokasi pupuk urea subsidi 72.752 ton Dari Palembang melaporkan Provinsi Sumatera Selatan Menerima alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 72.752 ton pada tahun 2024 Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Tanaman Pangan dan Halti Kultura Sumsel Yudi Sudihartono di Palembang Senin mengatakan untuk pupuk jenis NPK bersubsidi Daerah itu mendapatkan alokasi sebanyak 69.452 ton Alokasi tersebut mengalami penurunan Karena pada tahun 2023 Alokasi pupuk urea bersubsidi sebanyak 250.000 ton Dan pupuk NPK bersubsidi sebanyak 188.000 ton NPK ujarnya Ia menjelaskan alokasi pupuk yang diseluruhkan oleh pemerintah pusat Melalui pupuk Indonesia berdasarkan pada jumlah usulan yang diajukan oleh setiap kabupaten atau kota Namun, karena adanya keterbatasan anggaran dari pusat Dan kenaikan bahan baku pupuk NPK Maka alokasi dibatasi Secara nasional memang dibatasi Kurang lebih per provinsi hanya mendapatkan 52% dari usulan yang diajukan jelasnya Meski demikian, ia mengatakan untuk musim tanam selanjutnya Pemerintah pusat berencana melakukan penambahan untuk anggaran pupuk bersubsidi Hal itu tatuan dalam surat Direkturat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor B-05-RC.210-B-01-2024 Yang menyebutkan usulan anggaran tambahan Untuk pupuk subsidi sesuai arahan Presiden RI Sebesar Rp14.000.000.000 setara dengan sekitar 2,5 juta ton pupuk yang sedang diproses Mudah-mudahan rencana tersebut dapat realisasikan kata Yudi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Halti Kultura Provinsi Sumsel Mencatat penyeluruhan pupuk bersubsidi jenis urea di wilayah ini Mencapai 108.000 ton hingga November 2023 Bagi pemirsa, demikian edisi Baca Koran hari ini Sampai jumpa di edisi Baca Koran selanjutnya Saya Arista Putri, pamit untuk diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax